Bungkam Nikita Mirzani ini klarifikasi Bunda Perla soal Ivan Gunawan Artis Nikita Mirzani memang acapkali menimbulkan berbagai kontroversi di tengah publik, pasalnya dirinya mengaku tak bisa filter ucapannya terhadap orang-orang yang tak disukainya Baru-baru ini ia kembali berulah dan menyenggol nama Bunda Perla dan Ivan Gunawan Ibu tiga anak itu menyinggung Ivan Gunawan hanya memperalat Bunda Perla untuk kepentingan brandnya Sementara itu Nikita Mirzani menyebut Bunda Perla berubah karena diperdaya oleh uang Hal itu dinilainya berbanding terbalik dengan ucapan Bunda Perla saat live Instagram Namun menyikapi akan hal tersebut Bunda Perla mengungkapkan bahwa Ivan Gunawan dan Maharani Kemala sudah mengetahui kehidupan melaratnya di Jerman Sehingga keduanya berniat untuk membantu ekonominya Saya butuh duit tapi gak rakus dengan duit, paham? Jadi kalian jangan gampang terpengaruh, terasuh Ivan itu luar biasa baiknya kalau enggak karena Ivan gak mungkin aku keluar dari airport tuh aman Ungkap Bunda Perla dikutip dari unggahan Eti Yusuf Lebih lanjut Bunda Perla membandingkan tingkan Nikita Mirzani itu dengan selebritas lain yang juga memberinya hadiah ratusan juta Mana itu yang namanya Putra Sirgar gak pernah teriak-teriak Mana tuh namanya Oki, Dokter Oki gak pernah teriak-teriak Ada juga beberapa yang pernah ngasih Bunda gak pernah teriak-teriak ujarnya Tak seperti yang dituduhkan Nikita kepadanya, Bunda Perla menyebut dirinya pernah meminta-minta Begitu pula Ivan Gunawan yang disebutnya tak pernah memaksanya melakukan sesuatu Dia cuma bilang, kau tinggal di Eropa, kau sudah cukup untuk keluargamu, kata Ivan Untuk dirimu kapan? Bagaimana nanti kau tuanya di sini? Aku tengok kau kerja di MC Donald gajinya berapa? Ujar Bunda Perla menceritakan kebaikan Ivan Gunawan Selain itu, lanjut Bunda Perla, Ivan Gunawan juga mengkhawatirkan kondisi Bunda Perla Ketika nantinya terjadi masalah dengannya di Eropa Bunda Perla tak bisa meminta pertolongan Dari situlah Ivan Perla memberikan dia pekerjaan Ia mau Bunda Perla jadi endorse untuk MS Blue Sementara itu, Cynthia Perla Priscilia itu sedang memiliki rumah baru di Jerman Ia mengaku membutuhkan banyak uang untuk mengisi rumah tersebut Oleh karena itu, ia berterima kasih kepada Ivan Perla Atas kebaikannya itu Terima kasih telah menonton! Bunda Perla di Sentil Nikita Mirzani, Hotman Paris beri balasan menohok Pengacara Hotman Paris Utapia ikut berkomentar Soal Nikita Mirzani yang mempermasalahkan kehadiran Bunda Perla Di HW Group dengan mengganding brand kecantikan Sebagai salah satu pemegang saham di HW Group, Hotman tidak mempermasalahkan tur Bunda Perla mendapat sponsor Dan dia justru berniat mengadakan meet and greet dengan Bunda Perla di seluruh jawang HW Group di Indonesia Kami akan membawa dia ke 52 outlet dari HW Group Night Clock di seluruh Indonesia Kata Hotman dikutip dari video yang diunggah melalui akunnya di Instagram Penyuka berlian dan mobil mewah ini sempat mengindir pihak yang nyinyir dengan acara Send Meeting dari Bunda Korla Adapun Nikita Mirzani sempat meluapkan kekesalannya pada Ivan Gunawan Yang mengadakan acara jumpa Bunda Perla di HW Group dengan menggandeng brand kecantikan Nyinyir, iri, kemunafikan adalah musuh dari kesuksesan, Tutur Hotman Paris Dia juga mengingatkan agar meniru Bunda Perla yang seorang pekerja keras dan berani mencoba Sehingga bisa menjadi sukses seperti sekarang Justru kegagalan itulah yang menjadi awal dari kesuksesan Selalu berusaha mendekat ke orang sukses, pelajari kenapa dia sukses, jangan nyinyir Jangan iri pesan Hotman Paris Jangan iri pesan Hotman Paris Sambut tahu Bunda Korla jawab ujian pada Nikita Mirzani karena hal ini Lalu juga kelar bunyi Nikita Mirzani terus saja menyingkung merupakan artisnya Ini orang yang disinggung oleh Nikita Mirzani adalah seorang stop yang tinggal di Jerman yang menyingkungi Bunda Korla Bukan berakhir damai Bunda Korla pun kembali menyingkungi Nikita Mirzani ketika kebelahnya melakukan live di Instagram Ada apa sih Nikita Mirzani? Tanya Bunda Korla dalam siaran langsung dengan Nikita Mirzani Biang dulu masalah kamu sama Bunda itu sebenarnya apa? Tanya Bunda Korla Nikita tiba-tiba saja mengungkapkan kalau Bunda Korla berbatin kalakunya usai bertemu Maharani Kemala dan Ivan Gunawan Bunda itu sifatnya gak boleh berubah gitu, aku itu seneng sama Bunda karena Bunda itu menghibur Gak kayak begini sekarang jawab Nikita Mereka kan cuma ngebantu Bunda supaya Bunda bisa pergi rumah di Medan karena gak ada harga yang seperti itu sekarang Berapapun dikasih ke Bunda, Bunda terima urusannya apa sekarang masalahnya apa terasa Bunda Korla Kenapa kok Bunda pakai kelarifikasi bilang itu si maha dukun dukun dukun? Dukia apa? Kan aku udah bilang kalau Ivan Gunawan dan Maharani itu main dukun Timpa oleh Nikita Mirzani Keduanya pun berinisiatif untuk bertemu menyelesaikan pertibaian mereka ini Udah Bunda istirahat aja Bunda dimana? Kalau Bunda mau berjumpa ayo tantang Nikita Nanti kita bertemu di Jakarta, nanti dari balik kita bertemu di Jakarta Biarku jamlah rambut tau susu Bunda Korla Tarong ordered Tepetuka Sari kata Bermak Tepetuka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton